di radio-nya yaitu Icom IC756 Pro. Oke kita on-kan, nah kira-kira seperti ini ya display-nya seperti ini. Jadi ini sama sekali tidak bisa terbaca lagi. Nah ini dia teman-teman ya. Kita kecilin dulu. Nah seperti ini hasilnya, kita nggak bisa baca apa yang terjadi dalam display ini. Oke teman-teman, kita cut dulu videonya sambil kita benahi semoga bisa bagus kembali. Perbaikan kita sekarang uji coba. Nah ini on. Loading kurang lebih beberapa detik. Kita on-kan. Jadi ini dari 756 Pro. Nah ini sudah masuk. Sekarang kita lihat kombinasi warnanya. Ini hitam sempurna. Kemudian ini apa ya? Biru-hijau, biru-hijau. Ini merah juga sempurna. Ini hijau-nya bagus. Kita lihat signal-nya tuh. Merahnya semua kelihatan ya. Nah sekarang kita coba. Kita coba ganti. Kita coba ganti. Set. Gimana nih display-nya. Ini display. Kita ganti yang. Ganti semua ya ini ya. Nah ini display A. Kita ganti B. Nah ini B juga. Kita lihat lagi. Kita lihat B-nya meter. Nah sempurna juga ya. Jadi memisahkan hitam, merah, hijau, biru, putih. Semua sempurna. Ya. Kita tampilkan saja di sini. Nah kemudian. Kita lihat lagi display C. Nah ini lain lagi. Warnanya. Semua sempurna ya. Kemudian display ini. Nah ini. Silver. Ya ada beberapa pilihan saja. Saya coba ke biru. Nah ini ya. Nah ini dia. Kita pasang. Oke. Jadi semua sempurna ya. Semua sempurna nih. Kemudian suara juga. Mana nih. Oke. Bagus ya. Jarum. Ah berfungsi jarumnya. Tuh. Oke. Oh. Layarnya sangat cerah. Sangat-sangat cerah layarnya ya. Sempurna ini layarnya. Dia jadi baru kembali. Ini di dalam tanpa gelombong-gelombong. Semuanya normal seperti baru. Ya teman-teman. Nah silahkan teman-teman yang misal punya kendala di display. Silahkan kontak saya. Ya. Nah ini ya. Sempurna nih merahnya ya. Baik. Terima kasih. Di sini Sul Kifli. Yang G. Charlie. Eik. Foxtrot Bravo.